Intro Yo, konnichiwa di video kali ini Mimin mau ngebahas selanjutan like novel Isekai Dechitskilwotenishita Orewas Tapi sebelum lanjut videonya Buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara Ketombo like, tombol subscribe juga Nyalain loncengnya Agar video-video disini semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya Mohon dimafin Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk Gas videonya Cerita dimulai Melihat Luna yang saat itu dilepasin Para pasukan pun langsung bertanya pada Owen Kenapa mereka membiarkan Luna begitu aja Owen pun berkata Sejujurnya, jika Luna emang mau membunuh Tuan Putri Dia bisa melakukan itu ketika Tuan Putri lagi tertidur Entah karena dia takut sama Yuya atau tidak Tapi fakta itu membuatnya tidak membunuh Tuan Putri Lexia yang mendengar itu pun negasin Karena Luna adalah pembunuh yang sangat cerdas Dirinya pun layak menjadi pengawalnya Owen pun kemudian menatap Luna sambil berkata Anggap saja, aku percaya pada kata-kata Tuan Putri Bahwa kau adalah pengawalnya saat ini Tapi, bisakah dirimu memberi tahu ku Siapa yang memintamu untuk membunuh Putri Lexia? Luna yang mendengar itu juga gak keberatan Menceritakan siapa yang meminta hal itu Luna pun menceritakan semuanya dengan sangat rinci Yang intinya, permintaan itu pasti berasal dari keluarga bangsawan Dan kuat kaitannya dengan pangeran pertama Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut Satu-satunya yang gak mengerti maksud di sini cuma si Yuya Tetapi, kalau Yuya pikir-pikir Mungkin itu ada kaitannya sama kakak dari Lexia Di sini pun diketahui Bahwa kemungkinan besar pangeran pertama membenci Putri Lexia Lexia yang mendengar semua itu pun jadi khawatir Neck pun saat itu langsung mendekati Lexia Seolah dirinya itu juga khawatir sama Lexia Melihat itu, Lexia pun langsung memeluk Neck Sambil mengucapkan makasih Meskipun Lexia gak bisa mengerti apa yang Neck katakan Tetapi Lexia tahu Bahwa Neck saat ini mengkhawatirkan dirinya Luna pun saat itu melanjutkan ceritanya Entah gimana ceritanya Luna menerima permintaan untuk membunuh Lexia Dan Luna juga diberitahukan informasi tentang Yuya Mendengar itu, Yuya pun jadi kebingungan Apa hubungan dirinya sama Lexia Karena apa dirinya di sini ikut-ikutan di bawah Luna pun mulai jelasin Bahwa keberadaan Yuya sebenarnya gak terlalu diketahui Mereka hanya tahu seseorang telah membantu Lexia Tepat di sarang iblis agung Kemungkinan Yuya gak tahu Bahwa Lexia pernah diserang sebelum Luna menyerangnya Sampai pada akhirnya Lexia pun melarikan diri ke sarang iblis Seluruh pasukan yang dikirim untuk membunuh Lexia Gak ada yang kembali dengan selamat Namun Lexia malah bisa selamat Itu artinya Jika monster pembunuh membunuh para pembunuh Maka aneh jika Lexia tidak diserang juga Siapa lagi yang memiliki keterampilan untuk bersembunyi di sarang iblis agung Gak ada manusia yang mampu selain Yuya dan juga Nike Jadi mereka pun menganggap pasti ada yang menyelamatkan Lexia Owen pun saat itu menyadari kebenaran dari perkataan Luna saat itu Dan kalau dipikir-pikir Yuya juga mulai nyadari Pantas saja pertama kali bertemu Lexia Yuya melihat ada banyak darah di sekitar tempat mereka Dan disini Owen pun mulai berkata Aku tahu sesuatu Bahwa suatu hari orang juga akan menemukan keberadaan dari Yuya Namun aku gak nyangka Luna bisa bertemu dengan Yuya secepat ini Dan ketika mereka akan menuju ke ibu kota Yuya tiba-tiba minta maaf Dan berkata akan menemui raja lain waktu Karena Yuya punya jadwal yang harus diurus Lexia yang mendengar itu pun sampai berteriak kaget Dan kemudian bertanya apakah Yuya gak jadi ikut bersamanya Yuya sebenarnya gak enak menolak ajakan mereka Tapi sayangnya setelah Golden Week Sekolah akan dimulai kembali seperti biasa Yuya pun saat itu terus minta maaf karena gak bisa datang hari ini Melihat Yuya yang saat itu terus minta maaf Owen pun jadi tertawa dan berkata Mau gimana lagi? Jika Yuya memiliki rencana lain Maka kami tidak bisa memaksa Owen pun saat itu terlihat sangat lesu mengatakan hal itu Ini bikin Luna penasaran dan bertanya kepada Lexia Apakah pengawalmu memang seperti ini? Namun gak lama Owen pun bertanya kembali kepada Yuya Kapan dirinya itu bisa bertemu dengan Yuya lagi? Yuya pun saat itu jelasin Bahwa dirinya belum bisa menjelaskan hal itu sekarang Owen pun saat itu mengerti Dan bertanya apakah Yuya mau pergi ke kerajaan Jika Yuya punya waktu luang Yuya yang mendengar itu pun langsung bertanya Apakah Raja gak marah jika dia datang ke istana tanpa sebuah janji? Owen yang mendengar itu malah berkata Agak sulit menjelaskan kondisinya Tapi kau harus datang secepat mungkin Karena Raja juga ingin menemuimu Kalau tidak Raja gila itu pasti akan kembali mengamuk Owen pun saat itu menunjukkan jalan menuju ke pusat kota Yuya kemudian ngucapin makasih Dan disini Lexia pun mendekat ke arah Yuya sambil berkata Aku akan selalu menunggumu Yuya sama Jangan membuatku menahan rindu terlalu lama Pastikan kau akan datang ke kerajaan Bisakah kau berjanji untukku? Yuya yang mendengar itu pun langsung berjanji Dan kemudian Lexia pun pergi ke gerbong kereta yang telah disiapkan Namun tiba-tiba Luna saat itu mendekati Yuya sambil berkata Yuya aku minta maaf atas semua masalah yang telah menyusahkanmu Dan sebelum Luna mengikuti Lexia Luna pun mencium pipi Yuya yang membuat Yuya saat itu kaget banget Sedangkan Lexia yang melihat Luna dapat savek jadi berteriak histeris Luna pun saat itu tersipu malus sambil berkata Kalau itu adalah ucapan terima kasih darinya Dan setelah mengatakan hal itu Luna pun langsung lari tekiprit-kiprit menuju kereta Lexia yang melihat itu pun langsung minta Owen untuk menghentikan kereta Karena dirinya juga mau mencium Yuya Namun Owen tidak memperdulikan perkataan Lexia Dan terus melanjutkan perjalanan Lexia yang saat itu cemburu pun cuma bisa nangis di dalam kereta Dan setelah perginya mereka Yuya masih memikirkan keanehan dari tindakan Luna Yuya nggak tahu kalau gadis-gadis itu tuh suka sama dia Dan singkat cerita Keesokan harinya Yuya saat itu lagi jalan-jalan menikmati pemandangan yang ada di sekitar hutan Yuya dan Nick pun saat itu melihat sebuah danau Dan mulai mendekati danau itu Dan terlihatlah suasana alam yang saat itu sangat menyegarkan Yuya pun bertanya-tanya apakah ada monster di balik tempat ini Namun setelah Yuya menggunakan skillnya Di area sekitar radius tidak terdapat monster Mereka pun saat itu ingin mandi di danau itu Yuya langsung mengeluarkan kamar mandi portablenya Sambil menikmati pemandangan yang ada di depan matanya Yuya ingin menghilangkan lelah setelah berjalan-jalan Namun saat Yuya sedang membasu tubuhnya Muncullah seekor babi kecil yang ada di sebelahnya Yuya pun langsung kaget dan bertanya dari mana asal babi itu Yuya juga sempat melakukan kontak mata Dan tertarik karena hewan itu sangat gemes Namun di sini Yuya juga kaget banget Karena babi itu bisa menyembunyikan keberadaannya dari Yuya Babi itu saat itu ditutupi oleh kulit berwarna merah Yuya pun saat itu langsung mengelus hewan itu Dengan menggunakan skill appraisal miliknya Dan ternyata hewan itu adalah Mozu yang berevel 490 Yuya pun saat itu jadi bingung banget Karena rasnya bahkan belum pernah didengar oleh Yuya Namun Yuya saat itu langsung mengecek statistik yang dimiliki oleh Mozu Dan terkejut karena statistiknya sangat tidak seimbang Kekuatan serangan dan pertahanan Mozu terlalu rendah Tetapi kekuatan sihirnya terlalu tinggi Dan setelah semakin dekat sama Yuya Tiba-tiba muncullah pemberitahuan sistem yang berisi Bahwa Mozu telah berhasil dijinakan Yuya yang mendengar itu pun jadi kaget banget Karena dirinya dari tadi gak ngerasa ngelakuin sesuatu Yuya pun kemudian bertanya pada Mozu Apakah gak masalah kalau dirinya dijinakan oleh Yuya Mozu pun saat itu menjawab dengan kata-kata yang Yuya saat itu gak bisa mengerti Yuya pun kemudian melihat ke arah naik Dan meminta naik untuk akrab sama si Mozu Dan setelah itu Yuya pun mulai memikirkan nama yang akan diberikannya pada Mozu Yuya pun saat itu memutuskan menamainya lewat penampilannya Dan memberikan nama Mozu sebagai Akatsuki Melihat dirinya yang diberi nama oleh Yuya Akatsuki pun saat itu jadi sangat bahagia Dan Akatsuki pun resmi menjadi keluarga kedua dari Yuya Lama-kelamaan Yuya mulai penasaran sama skill-skill yang dimiliki oleh naik dan Akatsuki Yuya pun langsung meminta izin untuk memeriksanya Dan karena diizinin sama mereka Yuya pun langsung menggunakan skill pendeteksinya Skill-skill yang dimiliki oleh kedua pasukannya pun mulai diketahui oleh Yuya Setelah itu Yuya pun terus mengelus naik dan Akatsuki Namun tiba-tiba Naik langsung melompat dan berlari menuju rumah Naik pun kemudian membawakan jam milik Yuya Yuya yang melihat itu tahu Kalau kelas akan segera kembali pun jadi kaget banget Yuya pun saat itu langsung buru-buru Dan menggunakan sihir teleportasi untuk kembali pulang Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you